Pemirsa cucu Presiden Kedua RI Soeharto, Ari Sigit, mengembalikan uang senilai 3,5 miliar rupiah yang ia terima dari investasi ilegal Mimiles. Uang tersebut diserahkan ke polisi untuk keperluan pengembangan penyidikan. Setelah mengembalikan dua unit mobil mewah, cucu Presiden Kedua RI Soeharto, Ari Sigit, menyerahkan uang yang sempat ia terima dari investasi ilegal Mimiles. Ari mengembalikan uang senilai 3,5 miliar rupiah ke Polda, Jawa Timur melalui transfer. Alat bukti berupa uang tunai yang dibutuhkan penyidik sebesar 3,5 miliar kepada penyidik. Untuk apa? Untuk dilakukan proses penegakan hukum terkait dengan penyitaan alat bukti uang tersebut. Karena aset tersebut adalah milik dari member PT. KAM & KAM, aplikasi Mimiles, yang tentunya itu juga dalam rangka penyelamatan aset para korban khususnya. Sebelumnya, Ari Sigit dan istrinya Rika Kalembaut diperiksa di Treskripsus Polda, Jawa Timur, terkait kasus investasi ilegal Mimiles. Hingga kiri, polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Anyus melaporkan.